Beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan aliansi 10 negara akan memerangi Houthi di Laut Merah, kelompok gerakan politik bersenjata Yaman itu tetap menyatakan tidak akan mundur. Houthi menegaskan tidak akan berhenti menyerang kapal yang berlayar menuju Israel sampai negara Zionis itu menghentikan perang di Gaza. Diberitakan dari The Washington Post, pada Rabu 20 Desember, Houthi bersekutu dengan Iran dan menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut sebagai protes atas perang Israel-Gaza. Anggota Dewan Penguasa Houthi, Muhammad Abu Qaithi, kepada The Washington Post mengatakan perang yang mereka lakoni adalah perang moral. Houthi menegaskan tidak peduli berapa banyak aliansi yang dimobilisasi Amerika Serikat dan operasi militer kelompok bersenjata Yaman itu tidak akan berhenti menyerang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian pada hari Senin sebagai upaya mencegah serangan Houthi. Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk melawan Houthi terdiri atas Inggris, Bahrain, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Sejelas, dan Spanyol, serta Austin. Amerika Serikat menyebut serangan Houthi sangat sembrono karena melibatkan rudal balistik dan drone yang telah menargetkan setidaknya 10 kapal dagang di Laut Merah. Raksasa Minyak BP menjadi perusahaan terbaru yang mengumumkan akan menghentikan pengirimannya melalui Laut Merah. Beberapa perusahaan pelayaran termasuk MSC, Mars, Euronav, dan Evergreen Group juga menyatakan menghindari terusan Suez agar tidak menjadi sasaran serangan Houthi. Serangan maritim yang dilakukan Houthi telah menggaris bawahi kemarahan yang lebih luas di Timur Tengah atas serangan Israel di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang Israel telah menewaskan lebih dari 19.600 orang, meratakan lingkungan dan memicu bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Houthi mengatakan akan menargetkan kapal manapun yang melakukan perjalanan ke Israel. Sedangkan kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel akan diizinkan lewat.